Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Tontonan papan, pilihan dari kecil Kuala Kubu Baharu Diadakan 11 Mei Menjadi tumpuan seluruh rakyat Malaysia Terutamanya peminat-peminat politik Dan sudah pasti Terutamanya pengundi-pengundi Di Dun Kuala Kubu Baharu Tapi saudara-saudara Ini satu Kejadian yang menggemparkan Yang saya rasa Pasti akan mengejutkan istana negara Sebelum ini kita mendengar Ada kempen pilihan raya Yang mempamerkan gambar Perdana Menteri dan Yang dipertuan agung Dan perkara ini Sudah melanggar akta pilihan raya Menurut artikel yang saya sudah baca sebelum ini Nah ini satu perkongsian daripada FMT Pilihan raya kecil Hari ini sejak 27 April lalu Perkongsian ini adalah pada 10 Mei Lima laporan yang dibuka Kertas siasatan adalah Kejadian ubah suai logo parti Meletakkan gambar yang dipertuan agung Menampal poster Perdana Menteri Penafian video tular Serta fitnah Daripada 5 kes itu Satu daripadanya dituduh di mahkamah Yaitu Kes meletakkan Gambar Yang dipertuan agung Katanya menurut harian metro Beliau berkata Empat daripada baki Lima lagi laporan Dibuat pasukan op cantas Yang melakukan pemeriksaan Sepanjang tempoh itu Empat laporan itu Diklasifikasikan Rujuk kepada agensi lain Ataupun ROR Manakala satu lagi laporan Diklasifikasikan Tiada tindakan lanjut Katanya seramai 1.133 pegawai Dan anggota polis Dari kontingen Selangor Dikerahkan Bagi penugasan PRK Kuala Kubu Baharu Beliau memberi jaminan keselamatan Setiap pengundi yang keluar mengundi Kami menasihatkan Calon bertanding dan penyokong Sentiasa menghormati Serta mematuhi undang-undang Sepanjang tempoh pilihan raya ini Termasuk Yang juga hari mengundi Elakkan menyentuh isu 3R Raja agama dan kaum Selain membuat Sebarang provokasi Serta perkara yang boleh Mengugat keselamatan dan ketenteraan awam Ini pasti satu kejadian yang mengejutkan Kepimpinan-kepimpinan politik Terutamanya yang menghantar calon Pada pilihan mereka kecil Kuala Kubu Baharu Berkaitan dengan keputusan terkini Anda boleh komen di bawah Adakah PH menang? Mungkin ada yang berkata PH mesti menang PH akan menang Ada juga yang berkata PN akan menang PN mesti menang Dan begitu juga Dua lagi calon yang lain Nah saudara-saudara Ikuti terus di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Halo semua Salam sejahtera Malaysia Saudara-saudara yang amat dihormati Tuan-tuan dan perempuan Ini satu lagi isu hangat Yang saya nak kongsikan kepada anda semua Ini melibatkan Nama Anwar Ibrahim Dan juga melibatkan Dua Ahli Parlimen Daripada Pembangkang Ataupun Perikatan Nasional Menurut Syabudin Husin Ataupun Syabudin.com Mana semua punya kong Anwar? Kenapa tiada seorang pun Tampil Heret Takiuddin Kemakamah Syariah Atas kesalahan kazaf Soal Syabudin Nah apa yang berlaku Ikuti terus di dalam channel ini Untuk mendapatkan maklumat selanjutnya Sehari dua ini Kecoh kembali Para penyokong Pakatan Harapan Bercakap tentang Setiausaha Agung Pas Takiuddin Yang menimbulkan semula Isu liwat Yang dikaitkan dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim Difahamkan Beliau bercakap Mengenai isu berkenaan Ketika bercerama Dalam kempen PRK Kuala Kubu Baharu Baru-baru ini Paling banyak Mereka mengaitkan Perbuatan Takiuddin Ialah dengan Kesalahan kazaf Iaitu Menuduh Seseorang Dengan dakwaan Melakukan Zina Atau Liwat Dengan tujuan Menghina Tanpa Mengemukakan Empat Orang Saksi Selain itu Tidak kurang Yang menyerang Takiuddin Dengan amalan Politik murahan Dan bermulut Waka Kerana Mengitar Semula Pertuduhan Yang konsisten Dinafikan Anwar Sejak dulu Sebagai fitnah Untuk membunuh Masa depan Politiknya Sebenarnya Apa yang dilakukan Takiuddin Bukanlah Sesuatu yang asing Dalam Blok PN Sebelum itu Naib Presiden Bersatu Merangkap Ahli Parlimen Putrajaya Mohd Razijidin Telah Secara Terbuka Dan Terang-terangan Menyerang Anwar Sebagai Pelewat Di Dalam Parlimen Nah Saudara-saudara Sebelum Saya meneruskan Yang menjadi Persoalannya Adakah Dua Ahli Parlimen Daripada Perikatan Nasional Ini Takiuddin Daripada PAS Dan Razijidin Daripada Bersatu Akan Disaman Oleh Anwar Ibrahim Sendiri Ataupun Pihak Anwar Ibrahim Sendiri Dan Mengherit Mereka Kedua Di Mahkamah Sehingga Mampu Mereka Berisiko Untuk Ditanggap Masuk Penjara Nah Kalau Disaman Siapa Yang Naksaman Dan Berapa Yang Mereka Naksaman Kedua-dua Ahli Parlimen PM Ini Karena Perkara Ini Amat Sensitif Selain Itu Beberapa Penggiat Media Soxial Pro BN Bermula Sejak Anwar Dilantik Sebagai PM Dan Sehinggalah Sekarang Masih Berterusan Tidak Dalam Pelbagai Versi Sebelum Ini Memang Anwar Beberapa Kali Membawa Kes Kazaf Ke Mahkamah Terhadap Mereka Yang Menuduh Dan Mengaitkannya Dengan Pertuduhan Liwat Sudah Tentu Oleh Kerana Ketika Itu Anwar Berada Di Blok Pembangkang Semua Kes Yang Dibawanya Ditolak Begitu Saja Tetapi Sekarang Keadaan Sudah Berbeza Selain PH Mengetuai Kerajaan Anwar Sendiri Adalah PM Dan Ketua Kerajaan Oleh Yang Demikian Kenapa Masih Dibiarkan Banyak Pihak Terus Menuduh Anwar Dengan Perbuatan Liwat Wal-hal Mereka Tidak Pun Pernah Mengemukakan Empat Saksi Sebagai PM Pastinya Munasabah Bagi Anwar Tidak Melayan Semua Pertuduhan Tersebut Tetapi Takkan Para Penyokong Anwar Dalam PH PKR Pelbagai NGO Dan Orang Perseorangan Yang Setia Menyokongnya Masih Sampai Hati Hanya Duduk Diam Sebahagian Daripada Mereka Dilihat Sekadar Ada Menulis Di Media Sosial Atau Mengeluarkan Kenyataan Dengan Menyerang Kembali Penudut Tersebut Dan Paling Ramai Hanya Berani Mengonel Dalam Grup Whatsapp Mana Cukup Begitu Bro Menurut Syabudin PH Kan Dan Jadi Kerajaan Sepatutnya Dalam Keadaan Sekarang Para Penyokong Anwar Terutama Pemimpin PKR Sendiri Dan Mereka Yang Diberi Jawatan Dan Kedudukan Dengan Pelbagai Imbuhan Haruslah Bertindak Lebih Egresif Serta Proaktif Membela PM Nah Sedara-sedara Setelah Menjadi Perdana Menteri Kerja Penyokong Dan Mereka Yang Diberi Jawatan Itu Pulalah Yang Adaga Dengan Ini Akan Membawa Kekalahan Kepada Perikatan Nasional Bersatulan Pas Pada Pilihan Daya Kecil